Kalau Anda selegram atau pebisnis yang suka bolak-balik bandara dan pusing namanya kemacetan di jalanan tol. Dan Anda termasuk yang males nunggu di bandara kalau misalnya pengennya satu jam atau setengah jam kemudian nyampe bisa langsung terbang. Mungkin rumah ini bisa jadi pilihan buat Anda. Kenapa? Karena rumah ini hanya berjarak 10 menit aja dari bandara Soekarno-Hatta. Di belakang saya ini adalah kluster Meros. Oke, welcome back ke edisi Meros Residen Duta Garden. Kalau di video sebelumnya saya bahas tentang tipe Orchid Signature yang berada hanya di corner. Kalau Anda cari tipe badan dan nggak mau yang besar bisa tipe Lily ini. Jadi tipe Lily ini ada 2 macam Sweet dan Signature. Ukurannya sama di 5x11 yang membedakan adalah tipe Lily Sweet itu hanya 2 lantai aja harganya di 1,7 miliar. Tipe Lily Signature seperti yang di video ini 3 lantai harganya di 1,9 miliaran. Jadi kalau Anda lihat ikan-ikan yang petebaran di media sosial Meros Residen harganya start dari 1,7 miliar. Nah inilah rumahnya ya tapi yang 2 lantai. Di video ini tipe yang 3 lantai ya. Nah begitu kita masuk, konsepnya luas seperti ini. Ini rumah lebar 5 tapi kesannya tuh luas banget ya. Mungkin karena dari pemakaian interiornya juga yang warna putih, beige jadi kesannya juga lebih luas. Dan untuk tanah belakangnya masih ada sisa seperti ini. Kalau misalnya Anda lihat nanti di press list ada ukuran 5x11, 12x13, 14x14 yang membedakan adalah taman belakang itu aja. Di depan saya ini adalah kamar tidur bawah. Jadi sebenarnya ini ada kamar tidur tapi ya di show unit ini di jebolin aja. Dan ini bisa jadi inspirasi buat Anda kalau misalnya Anda memang nggak pakai kamar tidur bawah. Kenapa? Karena ukuran 5x11 ini sudah punya 4 kamar tidur untuk yang tipe Signature ini. Jadi kalau biasanya pada beli ukuran 5x11 gini ya biasanya pada tinggalnya maksimum bertiga. Jadi kamar bawah biasanya jarang dipakai. Tapi kalau mau dipakai ya tetap dibiarin gitu aja. Untuk bukaan kaca tetap ya sebesar ini kacanya. Jadi otomatis cahayanya masuk semua ke dalam rumah. Dan ini tanpa lampu sama sekali. Karena kebetulan lampunya lagi dimatiin. Karena lagi ada pengejaan proyek di depan. Tapi ya seperti inilah terangnya ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini sudah terang ya. Dilihat pakai mata bakal jauh lebih terang. Karena ini hanya dari handphone aja. Ini adalah kamar tidur utamanya. Jadi khusus untuk di lantai 2 hanya ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan ini makanya dibuat full kamar tidurnya. Biasanya kamar tidur ukuran 5 itu hanya sampai kasur ini aja. Tapi ini masih ada walking closet. Beserta dengan sebuah kamar mandi di dalam. Jadi ya luas banget. Waktu saya masuk pun kayak nggak berasa ini rumah ukuran lebar 5. Sebenarnya ini mirip-mirip ukuran lebar 6 ke atas ya. Begitu kita naik ke lantai 3. Nah disinilah anak Anda nanti tidur ya. Jadi ada 2 kamar tidur di bagian atas ini. Tapi disini ya dijebolin semua. Diplongin aja. Jadi sebenarnya di depan saya ini. Nah ini adalah kamar tidur. Nah di depan itu yang ada bang bed. Itu juga sebenarnya kamar tidur. Cuman ya dijebolin jadi kesannya lebih luas. Dan 1 kamar mandi ini sharing. Jadi otomatis kalau Anda ngambil layout seperti ini. Kamar tidurnya itu hanya ada 2 ya. Jadi dihilangkan semuanya yang kamar-kamar kecilnya. So kalau misalnya Anda tertarik dengan unit ini. Dan mau datang ke show unit. Langsung bisa hubungi saya aja di nomor bawah itu ya. Dengan Tommy Valentino. 0812-8208-3776 Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya. Untuk kita semua. Bye-bye.